musik 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 oke guys you're back keluar lagi dari ruangan gua dan ini gua lagi ada salah satu project yang bisa dibilang nih guys ini customernya gua gak tau sih ini dari mana coba nanti kita tanya ke babang alvi dulu nih jadi kita hari ini akan membahas soal ignis sumo R nah ini dia nih tampilannya seperti ini guys dan ini kita lagi ada pemasangan gua mau ingetin ke kalian semua bahwa ini pemasangannya tuh cukup mudah dan praktis ya jadi gak ada yang perlu kalian harus repot-repotin kalian mau bawa ke body repair atau enggak toko variasi pun juga pasti bisa karena ini cuman penyileran-penyileran saja dan pemasangan baut-baut seperti ini guys jadi gak terlalu repot nah oke sebelum gua jelasin detailnya satu persatu partnya seperti apa aja dan tampilan finishnya seperti apa gua tanya dulu nih babang alvi nih bang apa om gua penasaran ini customer dari mana ini dari tanggerang tanggerang ya langsung ya kecerbon ya lu mukanya full banget loh di kamera coba gua fullin lagi deh oh kuping kuping berbicara oke jadi ini dari tanggerang nih ntar ada lagi kita kirim ke seragen seragen terus sama satu lagi dari tegal tegal ingyong utangnya kencot kebumen kebumen oke ini ini temen gua nih bro kita absen dulu bro fish oke jadi gua lanjut lagi nah ini ada babang arin juga rupanya ini dia salah satu dedeng kot sini oke lanjut guys jadi ini yang pertama gua akan jelasin dulu dari depan sampai belakang guys jadi yang pertama kita lihat nih guys langsung aja kalau addon sumo itu ada dua versi guys ada yang sumo r sama yang sumo biasa kalau yang sumo biasa itu gak ada ininya nih ini namanya splitter guys jadi paketannya itu cuma mendapatkan addon depan saja wilayah sini dan sini guys nah itu untuk yang versi sumo biasa berhubung ini sumo r jadi udah full kit semua dan yang kedua addon sampingnya itu di wilayah sini dan sini dan tentunya kalau wilayah belakang sendiri ini yang cukup gua bisa bilang ke kalian bahwa ini ribet sih guys bukan ribet ya maksudnya partnya tuh banyak banget nah ini ada kenal potnya juga ya ini kita mau pasang kenal potnya di wilayah tengah jadi bentuknya juga tuh kalau bisa dibilang ini mirip banget kayak mini cooper nih guys dan tentunya kalau sumo r balik lagi guys itu ada addon sampingnya dan tentunya diffuser belakangnya ini orang malasensi ya kenapa ngebokongin ketawa dia oke jadi oke 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 jadi ini diffusernya yang kita tuh udah posisiin rumah kenal potnya juga untuk ke wilayah tengah nih guys jadi kenal pot ini akan terpasang disini oke jadi pemasangannya juga cukup mudah tuh kalian nggak lihat ada alat yang terlalu ribet-ribet disini ya cukup menggunakan sealer nih jangan lupa ini air sabun juga buat kalian tuh ala-ala nakai gitu ya bisa rapi tuh pasang sealer ya jadi nggak ada yang beleberan dan tentunya garisnya tuh seperti sealeran pabrikan jadi tipis-tipis gitu guys ya tuh asik banget dan tentunya kalau bicara soal sumo lagi gue ingetin kalian kalian cukup kasih tau ke kita ignisnya tuh tipe apa gitu ada GL ada GX ada yang ada body linernya nih ada yang seperti ini ada yang nggak ada body liner yang kayak gini jadi kita menyediakan untuk semua tipe dan tentunya untuk semua warna guys bisa dibilang kita menggunakan cat pabrikan langsung dari Suzuki nya jadi kalian lihat aja ini dari luar kota nih ya ibaratkan kita nggak minta sampling warna kita nggak minta ini nih biasanya begini ya ini tutup towing nya tuh yang dikirim ke kita dulu untuk uplossin warna tapi disini nggak ini bener-bener kita yang menggunakan cat pabrikan dari dealer sehingga kalian bisa lihat sendiri nggak belang sama sekali guys ya jadi seperti itu oh iya ini ketinggalan nih ini berhubung dari Jakarta ada sisa-sisa lalat yang tertabrak crash nih jadi ini menandakan bahwa mobil jalan dari Pantura guys eh bukan Pantura Cipali sorry 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 Cipali nah berhubung soal Pantura dan Cipali kalian yang mau dari Jakarta ke Cirebon itu cukup bisa dibilang deket banget kalian cuma menghabiskan 3 sampai 3 setengah jam dalam dalam perjalanan guys via tol Cipali dan mobil kalian tuh bisa langsung seperti ini ya pokoknya kalian boleh cek-cek aja yang pengen pemasangan body kit seperti apa kita kebeneran lagi disini juga ini ada yang lagi ngerakit Saber Honda Civic guys punya Aheru dan tentunya Saber Expander juga ini kebeneran customer kita yang dari Jakarta juga nih ini ini koko Tommy akan sebentar lagi gua reveal mobilnya karena menurut gua ini udah hampir selesai sih udah 90% tinggal pemolesan pendetailan pasang-pasang-pasang dan tentunya Saber Gallant nya juga punya Om Lernhard nih ini salah satu customer terbaik juga nih gua berhutang budi banyak banget sama orang ini Om thank you banget ya udah setia banget menunggu mobilnya sampai jadi dan Beast M3 engine nya sudah masuk terpasang dengan sempurna oke lanjut lagi ke Ignis nah ini dia Civic nya nih kita lagi detailing nih satu persatu semua nanti ada di vlog selanjutnya ya guys ya kalian boleh komen aja di bawah ini perlu di review atau spill gak semuanya speknya kasih tau gua oke berhubung ini apalagi ya Via ini ada spek apalagi gak ini ada tambahan wing ya tambahan duktel oh sama apa atas wing atas sama duktel ya oke jadi nanti mungkin kalo udah finish gua akan review sekali lagi guys dan tampilannya seperti apa ini jangan kaget mobil keliatannya janggung banget karena gua lagi jack stand nih sama anak-anak biar masangnya tuh rapih gitu guys oke gampang banget pemasangan jadi kuncinya yang pertama kalian bawa sealer kedua pastinya kalian tau ya namanya masking tape nih guys ini namanya masking tape dia berbahannya kayak kertas dan bisa melindungi pengecetan guys jadi mau pengecetan biasanya orang chat tuh pasti maskingin dulu nih sebelum bagian-bagian yang lain gak mau di sped gitu kan atau gak penyileran kayak sekarang kita pake masking tape gunanya untuk apa gunanya untuk biar gak ada bentuk-bentuk yang terkena-kena noda gitu guys ya kita tadi ngesel dikit nih oke itu pemasangannya seperti ini jadi sealer-sealer tipis semua yang sangat tidak mengganggu mata ya guys ya detil banget dan ini mungkin menjadi tradisi vlog kita untuk kedepannya kali ya guys ya jadi kalian bisa lebih tau realnya tuh seperti apa kita pemasangan disini bukan yang selalu unit jadi atau gak unit proses cuman kayak gue ngoceh doang kali ya mudah-mudahan kemarin-kemarin kesalahan dimaafin nih mungkin bosen ya di vlog ya tapi kedepannya gue akan lebih natural seperti ini jadi kalian juga bisa lebih menikmati tampilan gambarnya semaksimal gue taking nih guys doain kedepan juga gears gue juga akan upgrade nah ini berhubung nih ini berhubung kita lagi pemasangan kenal pot guys nah ini sebenernya kenal potnya tuh bolt on disini tapi berhubung kita lagi stoknya habis dan ini ada ujung tailpipe nya doang sampai akhirnya kita akan custom dulu nih guys jadi ini full stainless kalau kalian mau lihat disini kita semua pembahanan ya dari alat-alat juga nah ini dia ini kalau kalian mau lihat pembahanan dari pipa kita sendiri disini pipa kita tuh bisa dibilang import guys ya jadi bukan ckd tapi si bio nih pipa stainless kita nih mana ya tadi ah ini dia ini ada kodenya nih kalian bisa lihat sendiri karena gue gak mau main-main nih kalau buat stainless tuh banyak banget bahan-bahan yang bisa dibilang bodong guys timbangannya tuh sama perpaduan bahannya tidak maksimal gitu ya jadi di oplos-oplos gak sesuai sama speknya tapi kalau ini mudah-mudahan gue pake udah beberapa kali dengan alat-alat gue semua nih nah ini juga ada project rebel nih nanti soon gue akan reveal lagi guys ini motornya udah terondol oke oke itu dia yang bikin berisik tandanya anak-anak sudah lagi tempur lagi guys oke mungkin nanti finishnya seperti apa stay tune terus aja gue akan present lagi so stay tune guys oke guys a bit of surprise kata anak-anak nih mobil udah beres nih guys so langsung aja kita review deh sekalian kita lihat nah ini berhubung masih sore ya guys ya belum berganti hari ini jadi kalau pemasangan body kit Ignis kalian datang pagi nih di earth dan sekarang pukul setengah 6 jadi kalian bisa tungguin dan tentunya kalau tungguin kalian bosen kalian bisa langsung aja enjoy the earth space nih karena kita ada coffee shop disini ya dan tentunya kalian bisa enjoy sembari nunggu kendaraan kalian dirakit kalian bisa langsung membeli dan melihat-lihat merchandise kita disini guys nah ini dia toko merchandise kita ini masuknya lewat sini jadi langsung mantai atas ada outdoor ada tuh ada tamu juga smoking room AC juga ada guys jadi aman banget so lanjut aja ke Ignis kita lihat disini nih babang Alvi juga udah lagi coba lihat-lihat berhubung ini gue pengen sedikitnya ngasih tau ke kalian jadi this is our looks for Ignis Sumo R yang berbasis Suzuki Ignis ini yang tipe yang ada body liner ya jadi ini udah selesai sampai segini kalian bisa lihat langsung pemasangan kita pun yang tadinya kita sedikitnya detil-detil udah rapi semua guys tertempelnya dan kalau wilayah depan kalian bisa lihat aja ini ada tiga bagian jadi splitter depan bodikit kanan-kiri nih untuk sisi depannya jadi ada tiga piece guys ditambah lagi kalau samping ini cuma ada dua begini satu, dua, depan dan belakang nah kalau kalian lihat dari sampingnya kalian bisa lihat begini guys tampilannya menurut kalian oke gak nih simple but pretty guys kalau menurut gue ya jadi ini udah body kit yang kita launching tuh kurang lebih dua tahun guys dan respon ini laku keras banget di Indonesia karena tidak merusak bodi asli dari mobilnya sendiri jadi kalau kalian mau standarin tuh gampang banget ini aja kita jalur rakit ya ini ibarat kan sehari tuh kisaran 5 jam sampai 6 jam lah bersihnya ya kepotong tadi jam istirahat orang-orang kita disini sampai akhirnya ini udah kepasang semua sampai kenalpot-kenalpot juga nih ini bolt on guys jadi tidak memotong kenalpot originalnya nah ini dia kenalpot originalnya kalian bisa lihat lah ada disini guys jadi ini gak kita potong-potong kita lepas bautnya berhubung ada dua baut gue spill kasih tau kalian jadi ini mobil udah selesai dan tadi ada tambahan sedikitnya wing nih ini wing genuine dari Suzuki nya sendiri jadi Ignis punya wing ori nya tuh seperti ini guys ini banyak banget yang tanya-tanya kalau ada Ignis yang seperti ini kalian bisa langsung aja dapatkan di Tokopedia online store nya ya jadi gue kasih tau semua deh dan tranglit juga ini yang menurut gue satu bagian yang sangat menunjang ya ini jadi kayak bokong si mobilnya ini sendiri tuh kayak padet banget guys tuh kalian lihat keren banget ini POV gue ya jadi gue kalau ngeliat Ignis tuh kayak gini tuh liat bantat banget dan keisi banget guys tuh liat gila lembut banget sih guys nah menurut kalian oke gak nih rakitan kita seperti ini kalau interior gue gak bisa spill karena itu privacy si owner tentunya ini mobil tadi berantakan sih dari luar kota guys jadi gak sempet diapapain dan ini kalau dari keseluruhan kita bisa kasih tau kalian bahwa kita pasangkan ini body kit seperti ini 5 sampai 6 jam clear beres besok tinggal cuci atau gak customer nya sendiri yang akan bawa detailing oke guys ini berhubung udah sore guys ini gue juga lagi sama anak-anak ngerakit si Saber anaknya si Merah nih si Merah hancur guys tuh ya hancur tapi nih kita ngelahirin satu unit baru yang akan kita launching dekat-dekat ini pokoknya stay tune terus aja buat temen-temen kalian juga yang suka channel otomotif yang modifikasi mau motor mobil ini motor koleksian gue lagi gue rakit-rakit juga guys oke jadi boleh subscribe aja channelnya bagikan ke temen-temen kalian juga biar semua temen kalian bisa ya kita sama-sama edukasi lah kita mau Q&A juga boleh pokoknya komen aja di bawah dan tentunya kita punya 7 instagram guys pokoknya hari ini gue konten tentang Ignis Sumuar by Earth Auto Concept and Earth Get It In Store segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye-bye bye-bye